selamat datang di channel Rupi Pak Koi sekarang saya bakalan ngasih tip gimana caranya meningkatkan napsu makan ayam dan tentunya selain tips untuk meningkatkan napsu makan ayam tentunya kalian juga harus tau penyebab kenapa napsu makan ayam menurun jadi semua gue bakalan bahas tapi sebelum gue bahas buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah gratis dan juga kalian dapat mengetahui apabila ada video terbaru dari channel saya ini dan jika bermanfaat jangan lupa like dan share video ini nah kali ini gue bakalan kasih tip gimana caranya meningkatkan napsu makan ayam tapi sebelum gue kasih tip kalian harus tau dulu beberapa penyebab kenapa napsu makan ayam menurun nah disini ada beberapa penyebab kenapa napsu makan ayam menurun diantaranya ayam kelelahan ayam stres pencernaan ayam sedang tidak bagus ayam cacingan pola makan tidak teratur makanan ayam yang diberikan tidak steril atau tidak bersih jadi semua itu adalah penyebab kenapa napsu makan ayam menurun atau tidak bagus jadi yang pertama untuk mengembalikan lagi supaya napsu makan ayam anda bagus yang pertama kalian harus memberikan gingseng gingseng ini berguna untuk menghirangkan rasa lelah ke ayam dan gingseng juga berguna untuk mengobati ayam yang sedang mengalami peradangan otot secaranya ayam yang lelah itu mengalami peradangan otot jadi gingseng ini untuk memulihkan ayam yang lelah dan juga selain gingseng ada juga untuk menghirangkan rasa lelah pada ayam bisa menggunakan gula merah gula merah ini gunanya sama untuk menghilangkan rasa lelah dan mengembalikan kondisi ayam ke kondisi fit atau kondisi prima dan tentunya apabila ayam anda tidak lelah tidak capek dan fit kondisinya prima kondisinya napsu makan ayam anda pun akan bagus nah selanjutnya untuk meningkatkan napsu makan ayam kalian bisa memberikan tomat kenapa harus tomat? jadi di dalam tomat itu terdapat kandungan vitamin C, vitamin A, K, dan B1 serta memiliki kandungan likopen nah likopen itu sangat bagus untuk mengurangi tingkat kesetresan pada ayam karena ayam itu adalah unggas yang mudah terkena stres alangkah baiknya anda memberikan tomat karena stres ini adalah salah satu pemicu kenapa napsu makan ayam menurun selanjutnya untuk meningkatkan napsu makan ayam selanjutnya untuk meningkatkan napsu makan ayam kalian bisa memberikan pepaya pepaya ini sangat bagus untuk melancarkan pencernaan ayam karena pencernaan ayam yang sedang tidak bagus itu adalah salah satu pemicu napsu makan ayam menurun dan juga selain pepaya anda bisa juga menggunakan kunyit kunyit juga fungsinya sama untuk melancarkan pencernaan ayam nah selanjutnya untuk meningkatkan napsu makan ayam kalian bisa juga memberikan obat cacing karena ayam cacingan itu pastinya napsu makannya akan terganggu ya jadi kalian bisa memberikan obat cacing produksi atau obat cacing yang sudah dijual contohnya obat cacing tailan, obat cacing lokal juga ada itu dijual di toko-toko jika kalian susah mencari obat cacing yang sudah jadi atau obat cacing yang sudah diproduksi kalian bisa cari jalan alternatif dengan pemberian obat cacing alami contohnya seperti buah pinang usahakan pemberian buah pinang itu kalian cari buah pinang yang jangan terlalu mentah dan jangan terlalu matang juga pemberian buah pinang ini kalian ambil dalamnya kemudian bubuk, bubukin kemudian kasih ke ayam diloloin ya sampai 1 jam cacing akan langsung keluar jika ayam ada cacingan selanjutnya untuk meningkatkan napsu makan ayam selain pemberian multivitamin, obat-obatan dan rempah-rempah kalian juga harus menjaga dan mengatur pola makan ayam salah satunya jam makan ayam jadi saya saranin buat kalian agar menetapkan jadwal makan ayam misalkan pemberian makan itu sekitar jam 3 sore atau jam 4 sore itu ditetapkan jam 3 atau jam 4 jangan dirubah-rubah karena kalau dirubah-rubah bisa jadi napsu makan ayam anda akan terganggu kadang bagus, kadang tidak itu disebabkan pemberian makan pada ayam tidak teratur alias tidak terjadwal nah selain mengatur pola makan ayam dari segi waktu saya saranin pemberian makan juga anda harus menggunakan takaran karena takaran ini untuk mengatur dan menstabilkan pola makan ayam juga jadi tidak ada istilah pemberian makan itu terlalu sedikit atau terlalu banyak sehingga pola makan ayam tetap stabil kemudian untuk meningkatkan napsu makan ayam dan menjaga napsu makan ayam agar tetap stabil alangkah baiknya sebelum pemberian makan jika makanan ayam anda seperti gabah, jagung atau beras merah alangkah baiknya jika anda membersihkan terlebih dahulu usahakan pakan sampai benar-benar bersih dan steril karena apabila pakan tidak bersih selain menyebabkan pencernaan ayam menjadi drop atau menurun tentunya akan mempengaruhi ke pola makan ayam dan juga tingkat kebersihan pakan yang diberikan juga mempengaruhi pada sistem pencernaan ayam sehingga apabila pencernaan ayam terganggu otomatis napsu makan ayam juga akan terganggu jadi yang menyebabkan napsu makan ayam bisa meningkat atau menurun itu dikarenakan beberapa faktor yang tadi saya bahas jadi kesimpulannya tingkat napsu makan ayam itu ditentukan oleh tingkat kesehatan ayam juga nah ini semua berdasarkan pengalaman saya di dunia hobi ayam dan ini pengalaman pribadi dan sudah saya terapkan dengan cara saya sendiri ke ayam jadi mohon maaf apabila ada kekurangan buat kalian yang merasa ilmu ini bermanfaat silahkan kalian terapkan pada sistem perawatan ayam khususnya dan sampai ketemu lagi di video tutorial lainnya jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan apabila ada video terbaru menarik lainnya dan jika video ini merasa bermanfaat kalian like dan juga share selamat menikmati